Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benar ini dengan saya yang asli Bisa dilihat Tayelalatnya benar di sebelah kanan Orang yang di video satu lagi Tayelalatnya ada di sebelah kiri Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di Medsos Bahwa benar Adanya bahwa saya sudah botak sekarang Tapi itu Disebabkan karena di Nusa Kambangan ini Saya tidak bisa menemukan salon Jadi saya tidak bisa buceri Atau bulecet sendiri Jadi selama disini saya pikir Saya botakin saja dulu Sampai saya bisa ngecek di salon lagi Yang kedua saya ingin menyampaikan kepada Laskar Yang menyimpan baret bintang 5 saya Tolong disimpan baik-baik Keluar dari sini Saya akan tambahkan 1 bintang lagi Menjadi bintang 6 Nanti kalau saya masuk penjara lagi Saya tambahkan 1 bintang lagi Jadi bintang 7 dan seterusnya Yang terakhir Alhamdulillah saya sampaikan kepada umat Meskipun Saya ini adalah Habib Abal-Abal Habib tidak jelas Tapi jangan pernah menyerah Untuk terus percaya kepada saya Tunggu saya keluar lanti Tunggu saya dakwah lagi Teriak-teriak bangsa saat dakwah Sambil mengatasnamakan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada antum-antum semua Agar supaya antum bangkit Jangan hanya antum bertirak-teriak di media sosial Baru-baru ini Ada video terbaru Dimana video itu adalah video parodi Yang menerikan gaya-gaya Alhamdulillah baharu bisnis yang setelah saat ini sudah berada di penjara lapas kelas satu yaitu disalkan bisa kebaran saudara-saudara sekalian di mana video parodi ini disampaikan dibuat Hai oleh si baksak siparat setak iblis kafir hardy yaitu permadi saudara-saudara sekalian yang saya ingin sampaikan pada antum-antum semua disini kalau antum ini punya jiwa militan punya punya jiwa Mujahid punya jiwa Patriot punya juap-juang jangan kalian biarkan jangan antum-antum biarkan Pak permadi ini Abu Janda ini si baksak ini PKI ini untuk berkeliaran di muka bumi ini Hai karena Pak Udi ini sudah jelas-jelas melecehkan tokoh kita melecehkan kejuangan kekuatan kita yaitu Habib Bahar kalau pakai bangsa-bangsa itu kalau para jancok-jancok itu membangga-banggakan si Abu Janda si permadi ini kami membangga-banggakan Habib Bahar Bismid yang telah menjadi menjuang bagi umat Islam yang telah menjadi dan tampil terdepan untuk membela rakyat dan bangsa Indonesia saya disini tidak membahas tentang permadi saudara-saudara sekalian kemarahan saya ini jika ada yang berhasil dan sukses untuk membunuh mempenggal kepala si permadi itu saya akan ajak umat Islam seluruh Indonesia saudara-saudara sekalian apabila kalian tertangkap oleh pihak keamanan dan diproses secara hukum di penjara maka keluarga antum akan kami tanggung saudara bersama para mujahid-mujahid seluruh Indonesia akan kami tanggung dan antum setelah keluar dari penjara akan saya kasih hadiah umroh tahu tidak saudara warna merah dan kuning itu adalah simbol warna siapa saudara-saudara simbol warna PKI warna merah dan kuning ingat warna merah dan kuning itu adalah simbol pKI saudara tahu tidak saudara warna merah dan kuning itu adalah simbol warna siapa saudara-saudara simbol warna PKI warna merah dan kuning ingat, warna merah dan kuning itu adalah simbol PKI, saudara dan seandainya Permadi ini datang sekarang Saudi, saudara, kalian tidak usah ikut campur, itu urusan saya Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah demi Allah, saudara-saudara sekalian saya akan ekskusi sendiri, begitu keluar saya akan penggal, saya akan penggal saya tidak peduli mau dikisos, mau ditaksanakan hukum pacu, atau seperti apa yang penting saya sudah puas memenggal kepalanya si baksa, ajing-ajing PKI ini, saudara-saudara sekalian, jangan biarkan dia akan tetap selalu menggongkong, saudara menghina ulama kita, menghina pujang-pujang kita menghina haba kita, menghina agama kita, saudara, kalau tetap dibiarkan berkeliaran di muka bumi ini, terima kasih sebarkan video ini, video saya adalah video provokati, tidak peduli saya dibilang seperti apa silahkan sebarkan, agar supaya sampai di kalian-kalian, yang memang benar-benar kalian, mau menegakkan amar makhruf dan dahi mungkak dan perlu diketahui pula, saudara-saudara sekalian si baksa anjing keparak, diadak ATK PKI ini, saudara-saudara sekalian tidak pernah ada kontribusinya terhadap bangsa dan negara ini justru dia menjadi provokasi terhadap umat, saudara, provokasi terhadap rakyat, saudara, dia menjadi ulat busuk, ulat bangkai, saudara, di dunia ini jadi wajib dia dipunggal, saudara wajib dia dihabisi, jangan pakai kompromi terima kasih takbir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setan iblis kafir hardi, yaitu permadi, penggal kepala permadi itu jangan biarkan permadi itu hidup di muka guru ini jangan biarkan permadi itu berliaran lagi di muka guru ini saudara-saudara saya saat ini berada di kota suci, muka dan saat ini di dalam keadaan dok-dok, saudara darah ini mentih mentih rasa saudara-saudara sekalian habisi permadi itu penggal jangan tawar menawar lagi saudara-saudara sekalian seandainya saya tidak dalam keadaan dok-dok sudah ini saya terbang saya terbang hanya untuk menghabisi si permadi itu saudara-saudara kalian jangan hanya takbir takbir di midsons aktifkan jiwa-jiwa pejuang kalian itu selamat menikmati 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 selamat menikmati